Taukah kalian, bahwa dari seluruh wanita yang ada di belahan dunia, semenjak penciptaan Hawa, sampai hari kiamat tiba, satu-satunya wanita yang Allah pilih sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, adalah Asiyah binti Muzahim? Kehormatan tertinggi ini tidak diperoleh karena Asiyah adalah istri seorang nabi. Justru ia adalah istri dari salah satu lelaki terburuk di dunia, Fir'aun si Raja Tiran, manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi apa rahasia Asiyah sampai jadi sosok sespesial itu, hingga manusia terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW pun memberikan sanjungan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah. Hadis riwayat, Mutafakun Alaih. Asiyah merupakan putri seorang bangsawan Mesir, Muzahim bin Ubaid bin Rayyan bin Walid. Asiyah menjadi seorang ratu yang tinggal di dalam istana Fir'aun dan hidup penuh kenikmatan bergelimang kemewahan. Hingga suatu hari, ketika Allah mengangkat Musa menjadi seorang rasulnya, kemudian Musa menaklukkan para penyihir Fir'aun. Asiyah berkata, Aku beriman kepada Rabnya Musa dan Harun. Fir'aun yang mengetahui keimanan istrinya, bergegas mengadakan pertemuan internal dengan para pembesar kerajaan. Fir'aun berkata, Bagaimana menurut kalian tentang Asiyah binti Muzahim? Semua pembesar pun memuji-muji Asiyah. Fir'aun lalu berkata, Sesungguhnya, dia telah beriman kepada Tuhan selain aku. Para pembesarnya lalu sepakat, Kalau begitu, bunuh saja dia. Maka kedua tangan dan kaki Asiyah lalu diikat di tiang-tiang pasak. Ia disiksa oleh tentara Fir'aun, lantas Asiyah pun berdoa kepada Allah agar dibangunkan sebuah rumah untuknya di surga dan menyelamatkannya dari kejahatan orang-orang zalim di dunia. Maka Allah kabulkan doanya. Allah tampakkan rumah untuknya di surga, sehingga Asiyah tertawa lebar ketika melihatnya. Fir'aun yang memperhatikan Asiyah tertawa, lantas mencemoohnya. Lihatlah, dia telah menjadi gila, karena kita menyiksanya. Fir'aun lalu memberikan perintah eksekusi mati dengan rasa sakit yang berlipat-lipat untuk Asiyah dengan cara diremukan tubuhnya dengan batu yang paling besar. Namun Allah menyelamatkan Asiyah dengan mewafatkannya terlebih dahulu. Sehingga para Al-Ghojo Fir'aun itu menimpakkan batu besar ke jasad Asiyah yang sudah tidak ada ruhnya. Yang menarik adalah doa Asiyah binti Muzahim ketika disiksa oleh suaminya, Sang Raja Tiran, Fir'aun. Ia berdoa, Ya Allah, bangunkanlah untukku, sebuah rumah di sisimu, di dalam surga. Begitu indah makna dari doa ini, sampai Allah mengabadikannya dalam surat At-Tahrim ayat ke-11. Dari sinilah kita mengerti. Bahwa Asiyah binti Muzahim, ratu yang dipuja-puja oleh rakyatnya, permaisuri yang perintahnya selalu didengar dan ditaati, betapa ia mencintai rapnya, dan paham bahwa ridho Allah jauh lebih baik dari semua kemewahan, keindahan, dan kenikmatan kehidupan dunia. Maka yang perlu kita pahami pula adalah momen ketika kita ditempa dengan berbagai macam ujian, seringkali menjadi madrasah kehidupan untuk diri kita, dan menjadi waktu terbaik dalam hidup kita. Karena tidaklah Allah memberikan ujian untuk menyiksa para hambanya, tetapi karena kasih sayangnya kepada kita, agar kita tidak terlena dengan cinta terhadap dunia. Dunia adalah tempat cobaan dan ujian, tapi percayalah, bahwa pertolongan Allah untuk hambanya yang beriman jauh lebih besar daripada ujian yang datang. Sementara hadiah darinya untuk mereka yang bersabar lebih indah, melampaui segala kenikmatan yang mampu kita pikirkan.